Intro Sepak bola dunia dibuat gempar pada penghujung tahun 2022 Cristiano Ronaldo secara resmi bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi yaitu Al Nasser Pihak klub mengumumkan transfer bintang asal Portugal itu melalui akun resmi Instagram mereka Ini lebih dari pembuatan sejarah Ini adalah penanda tanganan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami mencapai kesuksesan yang lebih besar Tetapi juga menginspirasi liga kami, bangsa kami, dan generasi masa depan Saro Narumu Demikian bunyi pengumuman Al Nasser Pihak Al Nasser memasang foto Cristiano Ronaldo dengan petinggi klub Ronaldo juga memperlihatkan seragam klub barunya lengkap dengan nomor 7 yang identik dengan karirnya selama ini Eksistensi bintang Real Madrid dan Juventus itu disodori kontrak selama 2,5 musim Terhitung sejak Januari 2023 Sementara gaji yang akan didapatkan di Al Nasser ditaksir mencapai angka 200 juta euro atau setara 3,3 triliun per tahunnya Melansir data dari Give Me Sport, terdapat rincian gaji Cristiano Ronaldo yang harus dibayarkan Al Nasser UMR dihitung mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai per tahun Melihat angka yang harus dikeluarkan untuk menggaji Ronaldo jelas membuat orang hanya bisa menggeleng-geleng kepala Bagaimana tidak, Ronaldo mendapat bayaran hingga lebih dari 3 triliun per tahun Angka yang jauh berkali-kali lipat melebihi UMR di Indonesia UMR tertinggi di Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,64 juta rupiah dan dipegang DKI Jakarta Nah, berikut ini gaji Cristiano Ronaldo jika dipecah dalam satuan waktu 200 juta euro atau setara dengan 3,3 triliun per tahun 17 juta euro atau setara 283 miliar per bulan 3,8 juta euro atau setara 63,4 miliar per pekan 22,8 ribu euro atau setara 381 juta per hari 380 euro atau setara dengan 6,3 juta per menit 6,3 euro atau setara 105 ribu per detik Fix, rincian jumlah tersebut merupakan gaji terbesar dalam sejarah sepak bola